Halo guys, kembali lagi di channel Persona Hewan Kali ini kita akan membahas satu ikan predator yang saat ini sedang banyak diminati para pecinta ikan hias Ya, dia adalah Clown Nightfish Namun sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang Clown Nightfish alias ikan belidah adalah ikan Clown Nightfish yang sangat populer Ini disebabkan karena jumlah mereka yang melimpah dan harganya yang relatif murah Mereka mempunyai ciri-ciri memiliki pola berbintik besar yang sangat bervariasi dan tiap ikan tidak memiliki pola yang sama Namun, terkadang mereka ada juga yang tidak memiliki bintik sama sekali Ataupun terkadang mereka memiliki dua baris bintik yang lebih kecil Saat ini terdapat juga spesies ikan belidah albino Ikan belidah memiliki bentuk khas Nightfish Pipi, memanjang, dan punggung yang melengkung Sirip dubur dan sirip ekornya menyatu membentuk sirip panjang yang membentang di sepanjang bagian bawah Sirip ini bergelombang yang membuat ikan bisa bergerak maju dan mundur Dan menjadikan perenang yang sangat anggun Ikan ini dapat tumbuh hingga berukuran sekitar 100 cm di alam liar Namun, di akwarium pada umumnya tidak akan tumbuh lebih besar dari 25 hingga 50 cm Di alam liar, mereka bisa hidup sampai 15 tahun Sedangkan di penangkaran, mereka hidup 8-15 tahun Ikan belidah masih tergolong ikan yang besar Tetapi, karena mereka tidak terlalu aktif Maka, mereka tidak membutuhkan akwarium yang terlalu besar Sebagai ikan non-kultural, mereka membutuhkan tempat untuk bersembunyi di siang hari Serta area terbuka untuk berenang Dan, setelah terbiasa, mereka akan menjadi ikan yang sangat kuat Mereka umumnya damai dan akan berteman dengan ikan lain yang tidak terlalu agresif Atau ikan yang terlalu besar untuk mereka makan Tetapi, kamu juga harus berhati-hati Karena mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk Dan, beberapa kali akan mencoba untuk memakan ikan yang lebih besar dari mereka Mereka pada akhirnya dapat melukai atau membunuh ikan yang tidak bisa mereka makan Ikan belidah ditemukan oleh Gray pada tahun 1831 Mereka ditemukan di Asia Tenggara Seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam Ikan-ikan ini sangat diminati di banyak daerah sebagai sumber makanan Di alam liarnya, mereka mendiami danau, rawa, dan perairan yang bergerak lambat di sungai sedang hingga besar Ikan belidah muda hidup dalam kawanan-kawanan di antara tanaman air dan akar yang terendam Sedangkan, ikan dewasa senderung menjadi penyendiri yang biasa ditemukan di dekat pantai di daerah yang vegetasi yang mengantung Mereka memanfaatkan udara untuk bertahan hidup di perairan yang hangat dengan sedikit oksigen Ikan belidah adalah ikan karnifora Di alam liar, mereka termasuk golongan hewan predator Di akuarium, mereka lebih suka makan makanan segar seperti cacing atau ikan kecil Tetapi, kamu bisa mengkondisikan mereka untuk memakan pelet tenggelam atau bahan makanan kering lainnya Ini akan membuat pemberian makan mereka jauh lebih mudah dan lebih murah Jangan memelihara mereka dengan ikan besar yang agresif Tetapi, ikan besar yang damai bisa dicampurkan dengan belidah Dan tanaman air relatif aman untuk ikan ini Ikan belidah lemaja yang kurang dari 25 cm Mereka masih sensitif terhadap kondisi air Biasanya karena shock atau kondisi air yang tidak sesuai Mereka akan menjadi ikan yang sangat kuat setelah mencapai ukuran yang lebih besar Dan mereka juga sangat pemalu dan kadang sulit makan ketika diperkenalkan dengan akuarium baru Ikan belidah akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tengah atau di dekat bagian bawah akwarium Mereka menyukai air yang bersih dan pencahayaan yang tidak terlalu terang Serta, terdapat tempat persembunyian untuk mereka Suhu terbaik untuk mereka yaitu 24 hingga 27 derajat sercius Itulah beberapa informasi tentang ikan belidah Jadi, bagaimana guys? Kamu minat untuk memeliharannya? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share Bila video ini bermanfaat untuk kamu Bye-bye